Pimpinan Padipukan Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan, pada hari Rabu, resmi menyandang 100 tersangka dalam perkara ritual maut di pantai payangan Jember, Jawa Timur, yang menewaskan 11 orang berikutnya. Penerapan tersangka oleh polres Jember ini dilakukan setelah penyidik rampung menggelar pemeriksaan secara maraton terhadap 18 orang saksi. Nur Hasan adalah inisiator sekaligus orang yang mengajak 24 pengikutnya menggelar ritual di pantai payangan. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban dan dua unit mobil yang digunakan para korban menuju pantai payangan. Polisi menjerat tersangka menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjaraan. Kemarin sudah dinaikkan pinggasannya dari penyelidikan ke tahapan penyidikan dan hari ini sudah dilakukan pelaruh perkara kembali setelah pemeriksaan sakses dilakukan dan terhadap saudara N sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan oleh penyidik. Untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali, DPRD Kabupaten Jember mendesak PMKAP Jember untuk lebih meningkatkan pengawasan di sepanjang pantai payangan. Salah satunya dengan melibatkan relawan kebencanaan. Mendesak pada PMKAP untuk meningkatkan peran pengawasan di pipir kawasan pantai. Karena nampaknya aktivitas di pipir di kawasan pantai selatan ini yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti diketahui, 24 anggota kelompok tunggal Jati Nusantara terseret ombak saat menggelar ritual di pantai payangan di desa Sumberajo Ambulu pada minggu dini hari 13 Februari lalu. 13 orang selamat, sedangkan 11 korban lain meninggal karena tenggelam setelah terseret ombak. Saya Fulkus Mandani, Jember, Jawa Timur